Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya meyakini Anda tetap sehat, selalu sehat, dan terus sehat walafiat Bahkan bukan hanya Anda Anda bersama keluarga Anda tetap sehat, selalu sehat, dan terus sehat walafiat Telur ayam sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari Nah, bagi Anda penikmat telur Jawab jujur ya Anda suka telur setengah matang Atau telur setengah mentah Ayo, kita akan bahas di program ubah kata, ubah makna Salam mengemaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel saya, Nyamanin Jilatuh Kemana Channel Voice, memotivasi, bicara optimis, dan inspiratif Salam mengemaskan Saya sudah pernah membuat sebuah eksperimen dengan medianasi Dan membuktikan di eksperimen tersebut bahwa kata-kata bisa memengaruhi perubahan yang sangat signifikan terhadap nasi tersebut Bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk menonton videonya Anda bisa klik di sini, sini linknya, teman-teman tinggal klik saja Anda akan ketemu dengan res eksperimen Nyaman Indra Permana Ada tiga eksperimen Di mana di eksperimen tersebut Pola kalimat bisa memengaruhi Nasi berubah wujud yang sangat signifikan Penasaran? Saksikan ya Baik teman-teman yang mengemaskan semuanya Seringkali seseorang berkomunikasi dengan sebuah kebiasaan-kebiasaan Yang sudah terprogram di pikirannya Contoh, ketika saya menanyakan tadi Anda suka telur setengah matang atau telur setengah mentah? Saya bisa memastikan jawaban Anda Pasti telur setengah matang yang Anda suka Kenapa demikian? Perhatikan pola kalimatnya Telur setengah matang dan telur setengah mentah Sama kan artinya Tapi menjadi berbeda ketika dimaknai di pikiran manusia Nah, perhatikan Bapak Ibu, teman-teman sekalian Seseorang telah memilih fokus dengan kematangannya Bukan fokus dengan yang mentah Perhatikan pola kalimat yang lainnya Misal Gelas ini terisi dengan air Ini setengah isi atau setengah kosong? Ayo Apapun jawaban Anda Sebenarnya benar Ketika seseorang mengatakan ini adalah gelas setengah isi Maka seseorang tersebut sudah fokus dengan isinya Berbeda dengan seseorang yang mengatakan Ini gelas setengah kosong? Orang tersebut tanpa disadari fokus dengan kekosongannya Unik ya Ketika kita mengubah kata Bisa mengubah makna Banyak teman-teman mungkin sering mendengar kata deadline Aduh udah deadline nih Ntar lagi Laporan harus selesai Aduh udah deadline nih Udah dikejar-kejar sama bos nih Aduh udah deadline nih Udah tanggal waktunya untuk bayar hutang Deadline Karismati Bagaimana ketika saat ini dan seterusnya Anda ubah menjadi lifeline Sehingga pemaknaan di dalam pikiran itu lebih nyaman Bapak Ibu Lakukan Mulai sekarang Ubah kalimat Anda lebih positif Ini menarik teman-teman Anda bekerja Atau berkarya Bekerja melibatkan fisik dan otot Pernahkah Anda menyadari Ketika Anda mengubah kalimat bekerja itu menjadi berkarya Berkarya melibatkan pemikiran, ide-ide kreatif, inovatif, ada tersebut di sana sebuah optimis Bukankah status Anda karyawan? Bukan pekerja kan? Artinya Yang diharapkan dari Anda adalah karya-karya nyata Nah Ada hal yang menarik lagi Dalam bekerja atau berkarya Anda mencari rejeki Atau menjemput rejeki Mencari rejeki berkonotasi dengan mencari-cari Ada konsekuensi logik di sana Bisa saja ketemu, bisa saja tidak Bagaimana ketika Anda mengubahnya menjadi menjemput rejeki Lebih adem ya di pikiran Mungkin Anda belum menyadari Ketika Anda mengubah kalimatnya menjadi menjemput rejeki Seolah-olah Anda sudah memberikan saran dan sugesti atau afirmasi kepada pikiran Anda Bahwa ada sesuatu yang harus Anda jemput di sana Setuju kan? Bahwa rejeki manusia sudah ditetapkan oleh sang pencipta Artinya rejeki itu tinggal dijemput loh Tidak usah dicari-cari Karena memang rejeki sudah ada Nah Tentu saja Anda sudah paham dengan konsep rejeki Rejeki bukan hanya uang Rejeki bukan hanya hal-hal yang bisa dilihat Rejeki artinya sangat luas Kesehatan itu juga rejeki kan Bisa tersenyum saja itu rejeki Silaturahmi adalah rejeki Bahkan ketika Anda Saksikan video ini sampai tuntas Itu pun rejeki Kita saling berbagi rejeki Setuju kan? Yang lebih mengemaskan adalah Orang di luar sana seringkali jatuh cinta Jatuh cinta Itu kenapa ketika orangnya jatuh cinta Berarti dia sudah siap dengan risiko sakit hati Karena katanya jatuh Sedangkan ketika orang berumah tangga Membangun rumah tangga Nah Mana yang lebih tepat Untuk membangun rumah tangga Pastikan Anda juga membangun sebuah cinta Sehingga kehidupannya menjadi nyaman Menjadi sejahtera Menjadi kokoh Dan insya Allah menjadi keluarga yang sakinah Mawadah warohma Untuk membangun sebuah rumah tangga Pastikan Anda membangun dengan cinta dan kasih sayang Menarik ya? Nah Hidup ini Cobaan atau ujian Ayo Kata coba Berkonotasi dengan kegagalan Berbeda dengan ujian Perhatikan teman-teman ketika Anda sekolah dulu Kalau ada ujian Soal ujiannya kan pasti dikerjakan ya Dan pasti dikumpulkan Berbeda dengan cobaan Ya dalam namanya juga cobaan Kalau berhasil syukur Tidak berhasil yaudah Tidak ada effort yang sangat luar biasa disana Tapi kalau ujian Keseriusan dalam mengerjakannya Keseriusan dalam menyelesaikan ujian itu Fokus dengan apa yang diharapkan Fokus dengan apa yang diinginkan Menarik kan teman-teman Satu lagi Anda memilih untuk tetap semangat Atau jangan malas Mana yang Anda pilih Tetap semangat mengandung Sebuah makna Fokus dengan Yang diinginkan Berbeda dengan jangan malas Seseorang Secara tidak sadar Fokus dengan kemalasannya Menarik ya teman-teman Cara kerja pikiran itu Sangat menarik Satu lagi yang mengemaskan Hidup ini pidihan Atau hidup ini keputusan Seringkali seseorang di luar sana Terombang ambing dalam kehidupan ini Karena pilihan Pilihan kan ada dua Atau mungkin bahkan lebih Seseorang yang gamang Untuk menjalani kehidupan Karena berada di persimpangan Menurut saya loh ya Tapi ketika Anda Mengubah bahwa hidup ini adalah keputusan Anda tahu persis apa yang Anda lakukan Anda tahu persis kemana Anda melangkah Hidup ini bukan sedar pilihan Hidup ini adalah keputusan Seperti halnya Mulai saat ini dan seterusnya Anda memutuskan Untuk mengubah kata-kata Anda Dengan kata-kata yang lebih positif Dan menyenangkan Mulai saat ini dan seterusnya Pastikan Pola kalimat Anda Fokus dengan hal-hal apa yang Anda inginkan Bukan apa yang ingin Anda hindarkan Fokus dengan sesuatu yang positif Dan insya Allah Menarik hal-hal yang positif Mengubah kata Mengubah makna Sampai ketemu dengan video-video saya yang berikutnya Yang pastinya Mengemaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam mengemaskan Mwah Mwah Sampai ketemu dengan video-video saya yang berikutnya Terima kasih telah menonton!